Ada bunga mawak Merayakan kelulusan sekolah bersama teman-teman sebaya Tentu merupakan momentum indah yang tak terlupakan Seperti yang sedang dialami oleh siswa kelas 9 Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Pakem Sleman Yogyakarta ini misalnya Ya, pada tahun ajaran 2022-2023 Sekolah yang ada dalam naungan organisasi Muhammadiyah ini Berhasil meraih predikat kelulusan 100% Bertempat di rumah makan moral jar Yogyakarta Sekitar 91 peserta didik Turut melakukan wisuda purna siswa yang terselenggara dengan hikmat Prosesi wisuda ini juga turut disaksikan oleh Bapak Ibu Guru Dan tenaga pendidik SMP Muhammadiyah Pakem serta orang tua wali siswa Seperti tagline yang diusung yakni sekolah santri full prestasi SMP Muhammadiyah Pakem tak hanya memberikan bekal secara akademik saja Namun juga ketakwaan bagi siswanya Sehingga menciptakan pribadi berkarakter yang tak lepas dari komitmen pelajar Muhammadiyah Dengan bekal keagamaan yang mumpuni Guna mencetak lulusan unggul berwawasan Seluruh siswa juga sudah dibekali keterampilan dan kemampuan Sehingga nantinya mereka dapat memilih Ingin melanjutkan jenjang pendidikan sekolah menengah atas Maupun sekolah menengah kecuruan sesuai bidang yang diminati Meski mulanya pembelajaran sempat terhambat Lantaran adanya pandemi COVID-19 Namun seluruh siswa yang berhasil lulus Tetap mengikuti pembelajaran dengan baik Sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan Bahkan tak sedikit dari peserta didiknya Yang berhasil meraih predikat siswa berprestasi Baik di bidang akademik maupun non-akademik Alhamdulillah untuk wisuda tahun ini sangat luar biasa Dimana tiga tahun yang lalu Anak-anak dititipkan di masa pandemi COVID-19 Dan pada posisi saat ini Alhamdulillah semuanya bisa terwisuda dengan baik Penuh dengan dinamika proses pembelajarannya Dan Alhamdulillah juga mereka berprestasi Baik non-akademik dan non-akademik Harapan kami untuk anak-anak yang sudah lulus pada tahun ini Mereka satu tentu tetap harus menjaga sholatnya Yang kedua mereka juga harus menjaga Nama almamater sekolah kita dimanapun berada Yang ketiga kembali ke persyarikatan Dimanapun mereka berada Seneng gak nyangka Alhamdulillah ya dapat Bisa jadi salah satu siswa yang berprestasi di SMPM Amatiyah Pakom Mau lanjut di SMA aja sih mbak Nanti mau ambil jurusan MIPA Terus nanti biar bisa lanjut kuliah jurusan kedokteran Saya seneng sih sekolah di SMPM Amatiyah Pakom Di sisi lain guru-gurunya asik Terus cara mengajarnya juga lumayan asik Terus teman-temannya juga Alhamdulillah Saya mendapat teman-teman yang mau bersyukur bareng gitu Mau apa ya mau diajak susah bareng Seneng juga mau bareng gitu Tentu melalui pembelajaran berbasis keagamaan Yang sudah digeluti siswa selama kurun waktu tiga tahun SMPM Amatiyah Pakom berkomitmen Dapat menyerap peserta didik yang tak hanya kompeten Di bidang akademik maupun non-akademik Namun juga mencetak generasi berahlakul karimah Dan mampu berkompetisi di era global Dari selaman daerah istimewa Yogyakarta Di Siaulia Adi TV